Banjir yang melanda kawasan desa Ciasem hilir kecamatan Ciasem Kabupaten Subang sejak Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, pagi hingga Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023, siang masih menggenangi desa yang dilewati aliran Sungai Ciasem tersebut. Bahkan Selasa pagi tadi, Tim Sargabungan mengevakuasi salah seorang warga yang meninggal dunia di tengah suasana banjir yang melanda desa tersebut. Jasad warga yang meninggal tersebut dievakuasi oleh Tim Sargabungan menggunakan perahu karet. Berdasarkan keterangan dari pihak BPBD Subang, korban yang meninggal dunia saat banjir melanda tersebut diketahui bernama Salim, 70. warga Dusun Bangsal RT 02 RW 03 desa Ciasem hilir kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, saat ini situasi banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di desa Ciasem hilir dan desa duku. Sebagian warga juga sudah mulai mengungsi ke masjid, karena rumahnya terendam banjir. Banjir yang melanda desa Ciasem hilir dan duku diakibatkan oleh luapan sungai Cijengkol dan sungai Ciasem. Ketinggian banjir saat ini hampir mencapai 1 meter. Dua unit perahu untuk di Ciasem Tengah dan evakuasi warga Kampung Dukuh. Pdigal. Pdigal. Pandjir! 27 Februari 2023, di Kampung Lok conesum desa Pabuaran. Ketinggian sudah 70 cm Yang sini 70 cm Yang ini semata lebih Kami dari Taganah Wilayah Kiasem Hilir Tempatan Kiasem Sekarang keadaan Di belakang pasar Kiasem Yaitu tempatnya di Kampung Kerajaan Hilir RK02 Yaitu di desa Kiasem Hilir Yaitu selutut Orang dewasa Ketinggian air Sekian dan terima kasih Dari Taganah kami Dari Taganah Kabupaten Subang Yaitu di wilayah Kiasem Selamat pagi Ini kondisi Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe Dan share ya Jangan lupa like, subscribe Terima kasih.